KEMERIAHAN MENYAMUT TAHUN AJARAN BARU 2024-2025 TERASA DI KOTA PALOPO Seiring dengan semakin dekatnya tanggal mulai sekolah, terlihat antusiasma masyarakat, khususnya para orang toh murid, dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Dari pantauan tim Koran Seruya, Seruya TV, beberapa toko seragam sekolah di Palopo, salah satunya yang terletak di pusat miaga kota Palopo, tampak dipadati pembeli. Toko ini menjadi salah satu pilihan favorit karena menyediakan berbagai kelengkapan sekolah, mulai dari seragam, kaos kaki, tas sekolah, dan lain sebagainya. Para ibu nampak berdesakan untuk mendapatkan perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka. Peningkatan penjualan ini tidak hanya dirasakan oleh toko tersebut, tetapi juga para pedagang buku dan alat tulis lainnya di peralatan PNP, serta toko sepatu untuk kebutuhan sekolah. Omset para pedagang bahkan bisa mencapai 3 kali lipat dari hari biasa. Bagi para pedagang, momen tahun ajaran baru ini menjadi berkah tersendiri. Mereka mengaku mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan omset yang melonjak hingga belasan juta rupiah. Sisi lain, para pelajar pun menyambut dengan senang momen back to school ini. Mereka dapat membeli berbagai kebutuhan baru untuk menunjang proses belajar mereka di sekolah. Meskipun membawa dampak positif, beberapa pedagang berharap agar lonjakan penjualan ini tidak hanya terjadi pada musim ajaran baru saja, tetapi dapat terus stabil meski di hari-hari biasa. Di momen hari pertama masuk sekolah ini menjadi momen spesial bagi para siswa dan teman-temannya yang hampir beberapa pekan tidak bertemu setelah menikmati masa libur yang dimulai sejak 22 Juni 2024 lalu. Sekaligus menjadi hari pertama berbagi cerita terkait kegiatan ataupun perjalanan yang dilakukan selama libur sekolah. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!